Penangkapan ratusan warga negara Cina di wilayah Denpasar dan Badung, banyak warga yang tidak mengetahui bahwa rumah tersebut dihuni ratusan WNA Cina. Sebelumnya, Polda Bali juga berhasil menangkap ratusan warga negara Cina pelaku kejahatan online. Penangkapan ratusan WNA Cina pelaku cyber fraud atau kejahatan di dunia cyber menghebohkan warga di sekitar perumahan mutiara Abianbase, Badung. Hampir sebagian besar warga yang tinggal di komplek perumahan tersebut tidak mengetahui jika di dalam rumah tersebut terdapat puluhan warga negara Cina. Warga hanya mengetahui jika rumah tersebut dikontrakkan oleh pemiliknya. Tembak pagar yang cukup tinggi dan gerbang yang selalu tertutup rapat membuat warga tidak mengetahui aktivitas di dalamnya. Tidak hanya itu, sebelumnya petugas pecalang yang melakukan pengecekan juga kerap dihalang-halangi oleh penghuni rumah. Sebelumnya rumahnya tertutup ini, tidak ada yang dikasih masuk, rumahnya tertutup, 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 tertutup. Tapi tahu isinya orang-orang? Tidak tahu. Tahu? Tidak pernah ada anak-anak di pas keluar? Tidak tahu, sebab yang salah itu mereka harus tidak tahu. Tadi kapan dia tinggal di sini juga tidak tahu. Tapi tahu ada penghuni, Pak, di dalam, Pak? Ya, tahunya kan yang punya Pak Endi namanya. Tapi orangnya tidak ada di rumah. Sebelumnya pada selasa siang kemarin, jajaran di Treskrimsus dan Satgas CTOC Polda Bali melakukan penggerbekan di rumah yang terletak di perumahan Mutiara. Lokasi ini merupakan salah satu dari rumah lainnya yang juga digerebek oleh petugas. Dua di antaranya terletak di Jalan Bedahulu dan Gatot, Subroto, dan Pasar. Dari hasil penggerbekan tersebut, petugas mengamankan 103 warga negara Cina dan 11 warga negara Indonesia. Petugas juga mengamankan ratusan barang bukti berupa telepon, laptop, router, dan barang bukti lainnya. Para tersangka tersebut merupakan kelompok kejahatan di dunia cyber atau cyber fraud yang melakukan penipuan-penipuan di negaranya sendiri. Kelompok kejahatan ini memang kerap memilih beroperasi di luar negaranya agar tidak mudah terdeteksi oleh petugas. Sudah saja yang melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Paketuk semua.